Intro Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di pintu masuk sebuah destinasi wisata yaitu Museum Lemayur Sebuah museum seni yang berisikan koleksi lukisan dan artefak khas Bali milik Lemayur Bertempat di jalan Hang Tuah, San Nurkaje, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali Yuk, simak keliputan selanjutnya Lemayur dikenal karena kemampuannya mengabadikan keindahan Bali dalam setiap goresan kuasnya Museum ini yang berlokasi di jalan Hang Tuah, San Nurkaje, Denpasar Bali Menawarkan pengalaman yang mengesankan bagi para pengunjungnya Buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore Tempat ini memancarkan suasana klasik yang memukau Gedung utama museum ini menampilkan hampir seluruh karya Lemayur Saat Anda memasuki ruangan Perpaduan suasana, musik, dan seni rupa seolah membawa Anda kembali ke masa lalu Setiap lukisan tidak hanya menyajikan gambar Tapi juga cerita dan kenangan yang mendalam Di antara karya-karyanya tersebut banyak yang menampilkan ninjaman Polok Istri tercinta dan lemayur Lukisan-lukisan ini menggambarkan ni Polok dengan penuh keindahan Terutama saat ia menari di halaman rumah mereka di tengah pesona alam Bali Ya, nama saya Imade Dharma Jabatan saya pengelola retribusi daerah Asal mula ini berdirinya museum ini Bermula dari kedatangan Tuan Lemayur ke Bali pada tahun 1932 Beliau mendarat di Singaraja Dan beliau melanjutkan perjalanannya ke Denpasar Nah, disinilah mulainya dengan pertemuannya Lemayur dengan Nyipolok Waktu itu dia melihat Nyipolok menari pas malam hari oleh Lemayur Nah, beliau melihat tarian Nyipolok ini sangat antusias Maka dia sangat tertarik untuk menjadikan Nyipolok seorang model Nah, ditunggulah beliau sampai tariannya selesai Setelah tariannya selesai, beliau menemui panitia Untuk meminta agar Nyipolok bersedia menjadi model lukisan Lemayur Nah, karena disepakati, maka Nyipolok berserta temannya sepakat untuk menjadi model lukisan Lemayur Nah, disinilah mulai Lemayur melukis Nyipolok berserta temannya dengan visa yang dimiliki 8 bulan Nah, dengan waktu yang sangat singkat, beliau bisa melukis dan terus melukis dan hasil karyanya Langsung diperjualbelikan di Singapura Waktu itu ada konferensi Inggris Nah, karena laris waktu itu dia bisa mengumpulkan pundi-pundi yang begitu banyak Nah, dengan hasil itu beliau membeli sepidang tanah di Pantai Sanur pada tahun 1932 Nah, setelah membeli tanah di Pantai Sanur tahun 1932 Beliau berkarya kembali dan melukis dengan model Nyipolok Dan dengan hasil lukisannya kembali diperjualbelikan di Singapura Nah, dengan hasil penjualan tersebut Beliau mendirikan rumahnya di Pantai Sanur tahun 1933 Nah, disinilah bermulanya museum yang saat ini dirancang dengan pertemuannya Lemayur dan Nyipolok kala itu Nah, singkat cerita Tahun 1935 akhirnya Nyipolok dipersunting oleh Lemayur dan dijadikan istri Nah, setelah diperisi Beliau langsung melukis-melukis sampai usia beliau menginjak ke tahun 1957 Nah, disaat umurnya 57 tahun Bapak Soekarno berkunjung ke rumahnya Nah, karena kedatangan beliau Lemayur ini mengusulkan agar rumahnya bisa dijadikan museum Nah, karena disepakati Maka turunlah akte notaris pengesahan rumahnya untuk dijadikan museum Nah, selanjutnya Karena beliau langsung Karena sakit Beliau langsung dibawa berobat ke negaranya oleh istrinya Nyipolok Untuk merobat Nah, karena sakitnya keras Akhirnya Lemayur mengembuskan nafas terakhir di negaranya Nah, selesai prosesi di sana Nyipolok kembali untuk mengelola rumahnya yang ditinggal suaminya Nah, sampai tahun 1985 Akhirnya Nyipolok juga mengembuskan nafas terakhir Dan akhirnya rumahnya sepenuhnya diserahkan kepada pemberita Demikian Kisah singkat Berdirinya museum Lemayur Yang berdiri sampai sekarang Museum Lemayur lebih dari sekedar tempat wisata Ia adalah saksi wisu dari kisah cinta yang abadi antara Lemayur dan Nyipolok Bagi siapapun yang datang berkunjung Museum ini menyajikan pengalaman yang mendalam Membawa Anda merasakan cinta, seni, dan keindahan Bali yang tak terlupakan Sekian, terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya